bahwa ternyata orang tua yang ingin mempunyai anak yang birrul walita ini yang orang tua ingin mempunyai anak yang soleh ya orang tua ini disit yang kudum bagus kalau anak kalau ibu-ibu sebelah kanan Assalamualaikum bu dengan jadi seorang ibu pernah tukaran putra ini apa mbak dan sering jajal nyong tek takun kalau ibu-ibu sebelah kanan ya bu kok enteninyong nyong tek ngeringan adisit bu Assalamualaikum jenangan dati orang tua pernah tukaran kalau putra ini apa mbak dan galdina gue bisa ngeringan tukaran kalau putra ini maaf kira-kira si ngangel bocah apa si ngayel si tua ibu ini ngucap bocah bocah ini ngucap mamah ini berarti salah kabe maaf kira-kira itu ngeringan tukaran mulang bocah kalau mulang orang tua gue lebih angin mulang orang tua soalnya ente bocah kalau ente orang tua gue mau ini beda itu menanyinya ngomong ente bocah gue mau ini saru orang sengaja bocah kebentut yang ngarepe mamah netip kalau orang sengaja mamah ini ngucap sembarangan bejujan ngantut yang ngarepe orang tua saru ente mau ini saru tapi giliran mamah ini sing berat-berat berat-berat yang ngarepe bocah mamah ini ngucap orang papa wistua itu ayo kira-kira sing hangil bocah apa sing ngarepe sing tua nah ada ngaku sikit dewek-dwek maaf anak adalah peniru yang handal dados arane wong tua kudus setiap langkah ngati-hati mergus setiap kelakuan wong tua mesti ditiru karo putrani betul maka umar bin khotob ngendika akan nek wong tua kepingin dui anak sing pirrul walidaini dui anak sing kepingin isa bagusi karo wong tua maka silakan wong tuanin disit sing bagusi karo putrani dengan cara apa pertama orang tua wajib mencari rizki ingkang halal carane halal dalane supaya berkah hasil aja main-main bab rejeki walaupun anaknya mondok mondok saya ngaji saya tapi syarat pokok utama orang tuanya harus ngasih sangu modal anaknya ngaji dari rejeki sing bersih jangan sampai rejeki kotor sodako saya tapi naik sodako duitnya dari hasil duit korupsi maka ibarat wudu tapi nganggu banyak uyu sah naik sodako apa maning rejeki yang masuk ke dalam perut anak kita halal haramnya sangat mempengaruhi sifat kepribadian watak bahkan karakter seorang anak mulane wong tua wajib boleh terjeki halal 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 ngonton riwayat katus nikibak tenggene zamane sayyidina abubakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat sedo ternyata sayyidina abubakar menawarkan diri untuk mensolati nikujenazah karena ternyata nikumayi terikala uribe punya riwayat hidup yang baik aling ibadah senang sholat jamaah senang maca quran maning mulanya sayyidina abubakar kepingin ngolati nikujenazah ketika nikujenazah disolati sayyidina abubakar nambe pantak biratul ikhram ternyata dumatakan anak ula teka anak ula 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 teka ujuk-ujuk ula langsung nyokot anunya anu 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 manuk nyah cicit-cicit kulau niki arpa noracita jorok bu niki kulau namung jelasna nang keterangan riwayat kitab niku kaya gue angar manuk terlalu kasar bahasa aluse manuk apa burung burung kan bahasa indonesia ah peksi peksi ternyata ula teka langsung nyokot peksinya korak genah peksinya ah klakson motor klakson motor naik suara banter serukan monine todot nah naik klakson motor suara cilik monine nah itu yang saya maksud tapi nyongpan ngomong kaya nyongrat tegel bu jadi gue wakil lakan kalau sampean klakson motor suara banter monine todot sing cilik monine nanyang tegel ngomong kaya gue berarti antara manuk kaya klakson motor kan law kaksar klakson motor jadi nyong milih pancin kudunya buat manuk setuju gak bu bareng sayidi nabubakar wistak piratul ikhrom ternyata anak ula teka ulane langsung nyokot manuk si mayit sayidi nabubakar kaget langsung ngambil pedangnya jure pedangnya dihunuskan oleh sayidi nabubakar arab gue mati ini gue ula ketika ulane pantipaten ujuk-ujuk dumadakan ulane bisa ngomong kaya menungsa ulane ngucap assalamualaikum sayidi nabubakar walaikum salam subhanallah la ula kok sambil bisa ngomong kaya menungsa iya sebab aku ula tutus sembarang ula aku ula utusan kusti Allah maka tolong aku aja dipatai ini karena aku kaya mengutusan kusti Allah temenan bu akhiri pedangnya dikembalikan ke tempat semula sayidi nabubakar ngobrol kalau ula gue mau lahulah aku jaluk ngapuran naman sampian kita retak pateni mereka sampian nyokot manuke di mayit yang tak pikir kok mau milih naman nyokot manuke yang apa duduk jempol yang apa duduk gulun yang apa duduk wateng yang apa yang dipilih manuke emang ini manuke mayit waktu lagi uripe salah apa kalau sampian ulanin jawab sayidi nabubakar aku njaluk ngabura gue ribut di tengah hikmatnya sholat jenazah tapi kulat diutus nangkusnya lo kenyokoti ini manuke mayit sebab manuk duduk sembarang manuk manuk yang langkah matanya berarti kan ulangin gue njelas nangkus detail naman gue bu maka mayit dikala uripe pancen alih ibadah seneng macak quran sholat yorah ketinggalan tapi ternyata kulat diutus oleh selalu nyokot manuke mayit sebab mayit waktu uripe mat naik pipis wawike ora bersih ora cewok ajang rubah sejarah jenengan bu bahasa aluse cewok kan wawike lagi wawike ora bersih bimanuk di jokot lelah apa maling ora cewok ngarang gawe cerita sampe an gara gara pipis sewa wikora bersih kok nganti manuk kita cokot udah pak repot apa repot repot inna allaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatuhirin mulan negus kalau negus kan cinta kali menung sasing taubat dan menung sasing jaga kesucian baik kesucian pikir kesucian hati maupun kesucian diri negus kudu 4 shalat kudu bersih mulane wong lanang maaf piyayi kakung dianjurkan oleh ganjeng nabi tipis sekon karondodok kon karo tong tongkrong pak 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 fanatik temen mumpuni gak ternguyuk diatur barang barangku nengar dewek protes nikis anes closing atur pak nyongkan mau nyampe kenadok dadakan protes barang barangku saya hanya menyampaikan kanjeng nabi menganjurkan menek wong lanang pipis kon karondodok kenapa sepisan secara ilmu kedokteran wong lanang pipis posisi nek karondodok pak niku justru menjaga kesehatan sebab ngunin dodok niku gampang penyakit sekalian kali lewat banyu urin wong keringetan nyambut gawe macul niku insyaallah badannya malah justru walaupun kesel tetap awake sehat karena metuk keringet ya kepanasan keringetan justru anggar kepanasan nyambut gawe korang metuk keringet wah niku malah bahaya yang kedua termasuk wong pipis niku ngedalakan penyakit mulane papak-papak dianjurkan posisi niku niku membantu ngedalakan penyakit lewat banyu urin urin niku nonsai banyu pipis yang kedua yang kedua wong lanang dianjurkan kenjen nabi pipis ikon garondodok supaya orang so war sa war tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu semangat 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 kembali semangat 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 maaf kebelet pipis di pelentek langsung jempet naring witrandu supir supir truk sembarangan untuk mengerti pipis saja pada sembarangan bom bensin toilet umum anak gede-gede nerang ras area bayar nge wubekoh supir truk gebelet pipis di cempet naban roda truk berarti kan malah orang wawik babar blas berarti mong dobat nabit natok esiman dan mending coba petanah malah kadang-kadang kerut diselentiki wawadun pada protes salah kayak mumpuni pernah meruh ibu belum tahu saya ini musyafir perjalanan saya satu hari minimal 100 km di atas 100 km saya hidup saking paham sehingga protes malah pada pipis sembarangan ngotori mataku supir truk kadang supir bis sembarang malah dicempet cempet naban roda truk sembarangan ibu ibu khusus ini lagi lelungan tindakan kalau bapak ini kok nganti wong lanang gelempi sembarangan jejak banteng bang buri yang mela sawar sawer banteng mikir sampai wong lanang pipis sembarangan mat pipis sembarangan lanang kotor wadun sampai kakung pipis sembarangan pipis sembarangan kakung meluk kotor wadun bahaya banteng berbanteng kepingin danak soleh soleh maka aku jaga kesucian diri maka secara secara fakihnya kita jaga kesehatan jaga kebersihan jaga kesucian diri karena untuk melaksanakan syariat kita untuk melaksanakan ibadah kita kudung bersuci penting ngaji maka anak maiz Rikalah uri paling ibadah Tapi bareng mati Manukit dicokoti ula Munggara-gara wawike ora bersih Secara tasawuf Secara filosofi Akeh wong gelem ibadah Tapi rejeki ne esih Rejeki kotor Sholat ora ketinggalan Lima waktu yang dinan-dinan dilakoni Tapi si dadi gelem rentenir Dadi Tukang ngerolas ngerolas Nak buit Manak-manak na duit Kan arah ini mangan duit riba Lah sholat kok Esih gelem rejeki ne kotor Kan arah ini wawike ora ber Manukit dicokot